Bismillah, selamat menonton umur saya, yaitu bercerita tentang mulai berangkat dari Bandara Internasional Cengkareng, Jakarta sampai tibanya di Bandara Jeddah ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam perjalanan mulai kita berangkat sampai dengan tibanya nanti kita di Tanda Suci Bapak Ibu yang saya hormati setibanya nanti di Bandara Cengkareng, Bapak Ibu akan diberikan oleh travel nametag paspor berserta boarding passnya jadi ada beberapa hal yang nanti akan diberikan yaitu nametag nametag, kemudian paspor ya Bapak Ibu paspor diberikan dengan nametag nanti ada boarding passnya juga disitu Bapak Ibu nametag, paspor, dan boarding pass itu Bapak akan diberikan oleh travel kemudian Bapak pegang ketiga-tiganya nimtek bisa langsung Bapak gunakan ya sedangkan untuk paspor dan boarding pass Bapak pegang nanti setelah itu kira-kira dua jam atau sebelumnya kita masuk melalui security dan ada pemeriksaan mengenai barang-barang yang kita bawa disini yang perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa barang-barang yang akan yang barang yang kita bawa nanti disekuri itu akan diperiksa semuanya diperiksa mulai dari topi shawl, jacket jam tangan tas apapun yang dibanding kita dompet itu harus dikeluarkan Bapak Ibu nanti ada keranjang tempat untuk menaruh barang-barang kita kemudian masuk barang-barang kita melalui x-ray setelah barang kita mulai x-ray kita juga masuk melalui security door dan Bapak Ibu akan diperiksa kalau Bapak Ibu bunyi atau masih ada yang di dalam saku Bapak Ibu dan Bapak Ibu biasanya akan di beledah lagi jadi saran saya Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu masuk ke security saya biasanya saya lepas jam tangan saya lepas handphone saya masukin tas jam tangan, dompet uang, koin, segala macam kita masukin ke dalam tas kecil saya tas kecil kita yang kita bawa supaya apa Bapak Ibu nanti kalau setelah keluar x-ray barang-barang itu tidak berceceran karena nanti rame jadi saya pernah tertinggal karena kita masukin kita tidak masukin di tas kita walaupun kita ada di keranjang kadang-kadang lupa ada salah satu item kecil yang tidak terbawa oleh kita jadi saya sarankan begitu sebelum masuk x-ray yang namanya dompet handphone jam apapun yang kecil-kecil kita masukin dalam tas kecil kita jadi nanti tas kecil kita itu yang di x-ray ya nanti kalau lolos sudah semua baru kita nanti akan diperiksa juga karena kalau masih di kita misalnya ada dompet masih ada uang logam kita harus suruh mundur lagi diperiksa lagi nanti digleda jadi akhirnya makan waktu Bapak Ibu setelah Bapak Ibu selesai x-ray dan kita lolos dari security door itu Bapak baru cari tempat yang agak lega ya biasanya saya cari kursi saya pasang lagi tuh ikat pinggang kita pakai pasang jam lagi segala macem ya karena melalui security door tidak boleh apapun yang masih ditempel jadi ikat pinggang yang tadi saya sampaikannya ikat pinggang dan segala macem semua lepas mau jacket mau apa harus lepas jadi tidak boleh melalui security door masih ada barang-barang itu kan bunyi dan digleda lagi kita setelah kita pakai semuanya barulah kita jalan Bapak Ibu nanti setelah kita melalui security door kita ada lagi satu pemeriksaan melalui imigrasi imigrasi akan meriksa paspor kita di dalam paspor kita itu ada visa ya sudah ada visa ini visa dari Dutan Arab Saudi supaya kita bisa langsung berangkat ibadah umroh jadi Bapak Ibu nanti setelah dicek sama mereka paspor kita ini akan ditempel oleh pihak imigrasi dan Bapak dikasih kemudian Bapak langsung berjalan mencari gate di mana kita akan berangkat jadi nanti boarding pass yang kita diberikan beserta paspor Bapak Ibu di boarding pass itu menyebutkan jam berapa kita nanti harus boarding pesawatnya apa gate berapa kursi kita nanti berapa jadi Bapak Ibu tolong perhatikan di mana-mana segala macam biasanya kalau kita group jadi Bapak Ibu tinggal mengikuti rombongan kita kita menuju ke gate berapa dan nanti kira-kira satu jam sebelum waktunya berangkat ya kita harus boarding jadi Bapak Ibu menyiapkan paspor beserta boarding passnya nanti kita ikuti aja sama dengan rombongan kita biasa kita rame-rame berangkat menuju pesawat nanti di dalam pesawat Bapak Ibu masuk Bapak Ibu dipandu mungkin juga ada perang bugari diberikan ke situ bahwa Bapak duduk Ibu di sini di kursi ini segitu setelah sampai di pesawat dan duduk Bapak Ibu beristirahat taruh barang-barang yang harus di atas taruh di atas kalau ada barang-barang yang Bapak mau gunakan misalnya kacamata atau apa taruh di bawah Pak jangan semua taruh di atas ya nanti Bapak repot mesti buka lagi ambil lagi gitu ya kadang saya kalau saya tuh tas kecil tas kecil saya taruh di bawah ya kalau yang gede-gede bisa Bapak taruh di atas jadi selama perjalanan Bapak bisa lebih relax ya perlu diingat Bapak Ibu perjalanan Bapak Ibu dari Jakarta menuju Jeddah itu memakan waktu kurang lebih 9 jam jadi cukup lama Bapak Ibu mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa istirahat bersikir segala macam supaya nanti disampai di sana Bapak bisa lebih segar kemudian Bapak Ibu kalau saya biasanya saya di dalam pesawat atau sebelum berangkat travel jauh saya tidak mau terlalu banyak makan Pak supaya apa supaya nanti kita tidak apa ya di pesawat tiba-tiba pengen ke kamar kecil kalau kamar kecil kalau buang air kecil mungkin gak masalah ya karena masih nyaman tapi kalau buang air besar kurang nyaman Bapak Ibu karena tempatnya kecil sekali jadi buat kita kurang kurang enak lah gitu tapi tergantung kepada Bapak Ibu ya kalau Bapak Ibu bisa mengatai semuanya silahkan aja gitu kurang lebih 9 jam Bapak Ibu nanti kita akan mendarat di Bandara Udara Jeddah bisa mendarat di King Abdul Aziz jadi Bandara Internasional bisa juga mendarat di Terminal Haji jadi tergantung dari pesawatnya pesawat apa yang Bapak Ibu gunakan setelah sampai di Jeddah setelah kita turun dari pesawat kembali Bapak Ibu akan diperiksa paspor dan boarding passnya jadi Bapak siapkan paspornya terutama paspor ya boarding pass nggak perlu lagi kayaknya boarding pass nanti Bapak keluar ikutin arahan dari mutawif yang menamping kita nanti Bapak disuruh menghadap satu persatu di imigrasi di Jeddah biasanya Bapak Ibu dilatkan paspornya nanti Bapak disuruh jari Bapak itu di print ada alat ya kita masukkan disitu nanti kalau sampai alat sudah hijau semuanya baru Bapak bisa lolos dari imigrasi kemudian kadang-kadang kita juga disuruh di foto dia punya alat sendiri kita di foto kemudian kita print kalau sudah lolos kita keluar setelah lolos itu ada lagi satu orang imigrasi dari Saudi Arabia yang akan ngecek apakah paspor kita sudah di stampel jadi Bapak Ibu tinggal kalau mau cepat ya siapkan buka paspor kita ini ada stampel yang tadi baru itu jadi Bapak langsung tunjukkan terakhir Bapak di stampel di tempat yang mana jangan sampai dia mencari-cari kalau di stampel sama dia ditunjukkan nanti Bapak langsung ini Bapak buka ini langsung dia baca nanti dia keluar kasih kita langsung keluar setelah kita keluar Bapak Ibu nanti di kita berkumpul dulu dengan teman-teman satu grup dan kita biasanya sudah ditunggu oleh perwakilan dari travel yang menangani kita selama kita nanti beribadah umroh di Tanah Suci setelah itu kita dimasukkan ke dalam bis kita rame-rame siap berangkat menuju Medina atau ada yang ke Mekah Bapak Ibu yang saya muliakan perlu diingat di dalam bus seluruh paspor akan dikumpulkan oleh travel karena paspor itu akan di pegang dikumpulkan dan digunakan oleh travel saya lihat waktu itu waktu di hotel diserahkan ke pihak hotel artinya itu sebagai jaminan supaya Bapak Ibu tidak lari tidak kabur saya dengar gitu infonya Bapak Ibu setelah itu pengganti dari paspor atau ID kita adalah Bapak Ibu adalah name tag ini jadi ingat Bapak Ibu Bapak Ibu selama di Tanah Suci jangan lepas name tag di dalam name tag ini Bapak Ibu sudah ada nama hotel kita di Madinah nama hotel dan alamat kita di Mekah kemudian nama motawif kita siapa nomor teleponnya lengkap Bapak Ibu semua disini jadi artinya apa kalau Bapak Ibu nanti kesasar atau hilang ini jadi alat bukti kemudian ini juga sebagai tanda bukti bahwa kita adalah peserta umroh resmi jadi saya diinfokan dulu ya travel Bapak Ibu dia jangan tinggal seandain Bapak nggak enak pakai disini ya Bapak masukkan dalam tas saja artinya ini harus selalu berada bersama Bapak Ibu ini hal yang sangat penting Bapak Ibu jangan ini hilang jangan ditinggal di hotel waktu saya pergi kemarin ada salah satu jamaah kita itu yang tercecer umurnya di atas 70 tertinggal sama keluarganya hilang berapa jam gitu sampai keluarganya udah panik tapi Mutawib dan teman-teman yang di Madinah yang mendamping kita tenang aja Pak ini nanti akan ketemu karena ada buat nempel nggak bawa yaudah tenang bener juga Bapak Ibu kurang lebih setelah berapa jam ketemu polisi telepon Mutawib bahwa jamannya ini disini-sini kemudian disuruh tinggal tetap disana nanti orang dari travel kita Mutawib itu akan menjemput Bapak yang versatu disana jadi sekali lagi ini jangan sampai tertinggal ini sangat penting ini ID kita di Tanah Suci jadi ini tidak boleh tertinggal Bapak Ibu jadi nanti selesai di Batara Suci Bapak Ibu bisa berurau dengan tenang dengan menggunakan NIMTEK ini jadi Bapak Ibu itu mungkin yang harus kita siapkan dalam perjalanan selama dari Jakarta Cengkareng atau dimana tempat Bapak Ibu berangkat sampai tiba di Tanah Suci di Jedah mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan saya cetakan ini mohon maaf apabila ada kekurangan atau tidak nyamanan dalam penyampaiannya terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh